Intro Sahabat Tani, kali ini saya sedang mengecek tanaman badi saya Yang berusia kurang lebih 10 hari ya sahabat Tani Nah ini nanti saya akan melakukan pemupukan pertama ya sahabat Tani Nah biasanya saya melakukan pemupukan tanaman badi untuk yang pertama kali pada usia 5-7 hari Namun sekarang karena di musim penghujan jadi saya menunggu waktu yang tepat ya Dan alhasil ini mundur ya jadi 10 hari Nah sahabat Tani, bagaimana cara saya melakukan pemupukan dan pupuk apa saja yang saya gunakan Terus simak video ini jangan di skip-skip ya Tonton sampai selesai ya Semoga bisa menjadi referensi sahabat Tani untuk melakukan pemupukan badi yang pertama kali ya sahabat Tani Nah sahabat Tani, ciri-ciri tanaman badi yang sudah membutuhkan pupuk yaitu tanaman badi sudah Apa ya kalau di tempat saya itu istilahnya ngelilir ya Kemudian ditandai dengan ujung daun yang mulai merunduk ya sahabat Tani Kemudian sebelum melakukan pemupukan ada beberapa hal yang harus kita lakukan Hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu Mensterilkan sekitar tanaman badi kita dari gulma ataupun rumput liar Nah jika terdapat gulma, sahabat Tani hendaknya jabut terlebih dahulu atau kita buang terlebih dahulu Agar nanti penyerapan nutrisi oleh tanaman badi terhadap pupuk menjadi maksimal ya sahabat Tani Kemudian sahabat Tani hal yang kedua yang harus diperhatikan yaitu Terdapatnya air pada sawah kita ya Walaupun sedikit tapi menurut saya pribadi jika akan melakukan pemupukan Saya lebih menyukai adanya air ya sahabat Tani Karena fungsi dari air yaitu agar pupuk cepat larut dan mudah diserap oleh tanaman badi Kemudian hal yang terakhir yang harus kita perhatikan menurut saya pribadi yaitu waktu pemupukan Saya lebih menyukai waktu pemupukan ketika tanaman badi sudah tidak ada embun Hal ini bertujuan agar nanti pupuk tidak menempel pada daun badi ya sahabat Tani Nah sahabat Tani kali ini saya akan melakukan pemupukan Untuk yang pertama menggunakan pupuk non-subsidi ya sahabat Tani Ini adalah pupuk urea non-subsidi ya sahabat Tani Dan ini kemudian saya menggunakan campuran pupuk ZA ya Ini juga non-subsidi ya sahabat Tani Dan saya menggunakan pupuk urea dan pupuk ZA ini dengan komposisi 1 banding 1 ya sahabat Tani Jadi misalkan 1 kg pupuk urea Maka kita tambahkan pupuk ZA nya 1 kg juga ya sahabat Tani Nah kemudian kebutuhan pupuknya saya menggunakan pupuk ini hanya 10 kg ya untuk sawah 50 ubin Nah untuk 50 ubin jika dikonversikan ke meter persegi nanti sahabat Tani bisa mengkonversikan sendiri ya sahabat Tani Nah kita campur terlebih dahulu ya dengan perbandingan 1 banding 1 Belum kita melakukan pemupukan ya sahabat Tani kita aduk terlebih dahulu ya sahabat Tani agar tercampur dengan merata Oke waktunya kita melakukan penaburan ya sahabat Tani Nah setelah ini saya akan sedikit mereview hasil pemupukan yang saya lakukan ya Menggunakan pupuk non-subsidi ya Nah sahabat Tani jadi inilah review dari hasil pemupukan yang saya lakukan menggunakan pupuk urea dan ZA non-subsidi ya sahabat Tani Nah ini usia padi di 20 HST ya sahabat Tani Menurut sahabat Tani bagaimana? Apakah cukup memuaskan atau tidak ya? Nanti sahabat Tani bisa berkomentar di kolom komentar ya sahabat Tani Nah untuk harganya memang pupuk non-subsidi itu lebih mahal ya daripada pupuk yang sudah bersubsidi itu ya sahabat Tani Nah oke cukup sekian ya Tips pemupukan yang pertama dari saya semoga bermanfaat Jangan lupa terus dukung channel saya ya dengan tekan tombol like-nya ya Dan tangkapi bagaimana hasil dari pemupukan yang saya lakukan ini di kolom komentar Oke terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya